Intro Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Paul Merdysiam batal menjadi salah satu orang pertama yang menerima vaksin Sinovac di Sulawesi Selatan. Hal itu dikarenakan dirinya mengaku pernah kontak erat dengan penderita COVID-19 di lingkungan kerja. Meskipun Merdysiam mengaku bahwa dirinya dalam kondisi sangat sehat, namun ia tidak bisa menjadi penerima vaksin dikarenakan sejumlah anggota Polri yang berada di Polda Sulawesi pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Diketahui ada 16 pertanyaan yang diajukan ke Merdysiam, satu diantaranya tidak memenuhi syarat. Kita di kantor kan memang pernah ada, memang kan salah satu syarat dari kriteria itu, tadi yang disampaikan kami. Bagaimana kriteria dengan nangkes yang penang. Itu yang lagi diinginkan. Kalau secara fisik, secara ini kita siap. Ini banyak kepada jajah alam itu untuk vaksin ini. Iya, ini tadi yang disampaikan Pak Ruk, ini vaksin merupakan salah satu yang mencegah minimal kita dengan lingkungan kita itu bisa tidak menjadi terer bagi yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi, menurutkan penyebaran COVID-19. Dari Kota Makassar, Suparman, fajar.co.id, melaporkan.